Ya, di cerita sebelumnya, dengan simbol per-pertua yang bertebaran di langit-langit semua universe, dia menjadikan salah satu universe awal dari kehancurannya, yaitu Earth-16, yang kemudian dia akan kembali menghancurkan semua universe yang menolak dengan Doom. Sementara itu di Hall of Justice, para pahlawan memikirkan rencana mereka selanjutnya, dengan Batman yang memiliki rencana awalnya adalah untuk menghubungi Shine dan Hulk Girl yang masih berada di Promethean Galaksi. Namun, di saat dia menghubungi mereka berdua, ternyata Lex Luthor dan per-pertua menyerang kapal mereka, yang dimana mereka kemudian terdampar ke tempat yang tidak diketahui. Mereka tersesat berada di universe yang berbeda. Di saat itu juga, per-pertua akan memberikan kekuatannya kepada Lex Luthor, agar digunakan Lex Luthor untuk membantai semua pahlawan yang ada di bumi. Kekuatan seperti apakah yang akan diberikan per-pertua kepada Lex Luthor? Temukan jawabannya di video komik ini, Year of the Feline, yaitu pada serial cerita Justice League Vol. 4, edisi ke-36, Justice Doom War Part 7. Enjoy! Hai semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, buat siapa saja yang melihat video ini. Jumpa lagi dengan DC Indonesia, bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, Jadi, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini, agar kami bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Kita berada di komiknya Justice League Vol. 4, edisi ke-36, dengan judul Justice Doom War Part 7, yang dirilis pada tanggal 20 November 2019, yang berjumlah sebanyak 21 halaman. Dengan penulis cerita oleh Scott Snyder, bersama James Tainion Ford, dan digambar oleh Francis Manapur dan Howard Porter. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Let's go! Oke, kita mulai dengan cerita Batman, Superman, dan Wonder Woman di depan altar di Hall of Justice. Mereka berbicara tentang bagaimana segala sesuatu tampak tanpa harapan, dan bahwa mereka perlu memikirkan kembali hal ini secara bersama-sama kembali. Wonder Woman memberitahu si Batman dan Superman untuk meletakkan tangan mereka di atas altar bersamanya. Batman bertanya kepada Francis Diana, dewa mana yang akan mereka doa sekarang ini? Wonder Woman mengatakan bahwa mereka berdoa untuk sesuatu yang lain sama sekali. Di halaman selanjutnya, kita berada di The Godhead. Ya, di sini terlihat kita ada Lex Luthor yang mengucapkan selamat kepada Bryniak, Sinestro, Gorilla Groot, dan Cheetah atas kemenangan yang mereka raih dengan jerih payah mereka selama perang ini. Anggota Legion of Doom mulai berbicara tentang imbalan luar biasa seperti apa yang akan mereka dapatkan dari Perpetua sebagai hadiah atas jasa mereka selama ini. Perpetua kemudian menyuruh Anti Monitor untuk segera menemukan Hard Girl untuk membunuhnya. Dan setelah itu, si Bryniak meminta si Perpetua untuk memberikan kekuatan yang lebih darinya. Ya, tentu saja si Perpetua mengabulkannya. Dia ternyata mengubah si Bryniak menjadi sebuah bentuk singgah sana yang besar. Ya, yang digunakan sebagai tempat singgah sananya si Perpetua. Dengan ada tiga ruang kaca di bawah kursi singgah sana tersebut. Si Nestro, Gorilla Groot, dan Cheetah terkejut bukan kepalang ketika mereka melihat rekan mereka diubah Perpetua menjadi bentuk singgah sana seperti itu. Si Litor menjelaskan kepada ketiga rekan Legion of Doom-nya bahwa ini adalah tindakan dengan suatu alasan yang baik pastinya. Kemudian si Perpetua mengeluarkan lengan mekanik yang meraih si Nestro, Groot, dan Cheetah. Tentu saja ketiga penjahat tersebut mengutuk keras si Lake Luthor karena telah mengkhianatinya. Sekali lagi, Luthor menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa yang dilakukan Perpetua tersebut adalah pasti memiliki sesuatu alasan yang baik ke depannya. Ternyata, lengan mekanik tersebut menarik ketiga penjahat ke dalam tiga ruang kaca yang masing-masing terpisah di bawah kursi singgah sana milik Perpetua. Ketiga ruangan tersebut ditutup dan dikunci yang kemudian membuat ketiga penjahat itu menjadi koma. Cheetah sempat melontarkan kata-kata yang mengutuk si Luthor karena telah mengkhianati ketiga rekan Legion of Doom-nya. Tentu saja si Lex Luthor menjadi panik dan bertanya pada Perpetua mengapa dia melakukan hal yang seperti ini. Ada suara dari dalam diri Lex Luthor yang itu adalah bahwa John Jones alias si Martin Manhunter yang berbicara kepadanya untuk menyuruhnya agar bereaksi bahwa itu tidak benar. Si Lex Luthor tiba-tiba merasakan sejumlah besar kekuatan yang memompah melalui dirinya. Ya, si Perpetua mengatakan bahwa Lex Luthor merasakan gelombang kekuatan dari ketujuh kekuatan yang mengalir dari Bryniak, Groot, Sinestro dan Cheetah ke dalam diri Lex Luthor. Perpetua mengatakan bahwa tahta tersebut adalah untuk Lex Luthor karena Lex Luthor adalah putra kesayangannya. Di halaman selanjutnya, kita kembali melihat di dalam Hall of Justice. Terlihat ada si Batman, Superman dan Wonder Woman sedang berbicara dengan para pahlawan yang sedang berkumpul di seluruh multiverse. Superman mengatakan bahwa dia selalu mengalahkan Lex Luthor di masa lalu karena Lex Luthor hanya percaya pada dirinya sendiri bahwa Superman selalu percaya pada kebaikan orang dan bukan hanya dengan percaya pada dirinya sendiri. Namun saat ini, Justice League telah bertarung melawan Lex Luthor seolah-olah dia adalah Lex Luthor di masa lalu. Ternyata Lex Luthor yang sekarang ini yang mereka telah hadapi memiliki keyakinannya tersendiri. Keyakinannya pada sebuah kejahatan pada setiap orang. Superman kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa Justice League saat ini mengalami kekalahan melawan Lex Luthor dengan menjadikan semua pahlawan di semua multiverse untuk bersama-sama melawan si botak Lex Luthor. Si Batman kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Lex Luthor. Tapi itu bukanlah dari inti yang terpentingnya. Sebenarnya yang menjadi perhatian khususnya adalah bahwa para pahlawan hanya perlu menunjukkan kepada bumi mereka bahwa mereka bisa menghadapi ini dengan kemenangan. Bahwa mereka harus turun bersama-sama menghadapi peperangan ini. Miss Martian mengatakan bahwa dia tidak sekuat si Martian menghantar dan dia tidak dapat menghubungkan para pahlawan di seluruh bumi. Begitu juga dengan Jarrow yang menjelaskan bahwa dia masih dalam pertumbuhan dan tentu saja saat ini tidak cukup kuat untuk menghubungkan mereka yang ada di seluruh bumi. Batman kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka hanya membutuhkan Heart Girl dan Shine kembali karena Shine berasal dari dimensi ke-6 dan itu cukup kuat untuk menghubungkan mereka yang ada di seluruh bumi. Kemudian si Green Arrow Oliver Queen bertanya kepada mereka apakah Justice League memiliki sesuatu di Hall of Justice yang dapat mencapai galaksi Promethean dengan cepat agar mendapatkan Shine kembali. Di halaman selanjutnya kita melihat adegan si Kendra dan Shine yang berada di luar kapal angkasa milik mereka setelah kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan dan tidak tahu harus berbuat seperti apa. Tiba-tiba mereka diserang oleh Anti Monitor. Ya Anti Monitor ternyata mengikuti perintahnya si Perpetua. Dia meraih Kendra dan mengatakan bahwa dia akan menghancurkannya sampai mati. Dan tentu saja saat ini adalah detik-detik kematian si Heart Girl. Apakah kematiannya sama seperti Starman yang mati dalam kepalan tangan Perpetua? Di halaman selanjutnya kita kembali lagi ke Hall of Justice. Terlihat ada John Stewart yang masuk ke flash mobil milik Barry Island. Dan kendaraan itu ternyata adalah sebuah Speed Force yang dikendarai oleh Green Lanternnya si John Stewart agar dia bisa pergi ke luar angkasa untuk menemukan Shine dan Kendra. Di halaman selanjutnya kita kembali melihat Hall of Doom yang muncul di luar Hall of Justice. Hall of Doom terbang di udara dengan pasukan hibrida Mars manusia Apex Predator yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka berbaris berjalan di bawah pesawat raksasa itu. Di dalam kapal itu ada Lex Luthor yang meminta Justice League untuk menyerah dan berlutut di depan Doom. Dan menjelaskan juga untuk tidak perlu menunda-nunda kematian mereka yang sebentar lagi tidak bisa terhindarkan. Semua pahlawan yang berkumpul dari semua multiverse bergegas keluar dari Hall of Justice. Dan mereka semua bersiap untuk menyerang pasukan Lex Luthor dalam medan pertempuran. Terlihat Batman yang berada di luar kendali Hall of Justice. Batman memberitahu si Lex Luthor bahwa Batman memiliki satu trik kejutan lagi untuk Lex Luthor. Batman menjelaskan kepada si Luthor bahwa dia telah memasang tindakan terakhirnya di Hall of Justice untuk saat-saat suram seperti ini. Ya, si Jarlow kemudian datang dan berkata kepada Batman, ukuran terakhir yang luar biasa. Batman menjawab, oke ukuran terakhir yang luar biasa. Kita kemudian melihat Hall of Justice keluar dari bawah tanah dan terbang. Batman mengatakan, baiklah sudah saatnya untuk menyelesaikan ini. Dan cerita pun bersambung. Coba deh kita lihat sebentar di saat Heart Girl digenggem oleh Anti-Monitor. Dan kita kembali melihat John Stewart yang sedang mencari Heart Girl dan anaknya untuk membawa mereka berdua ke Hall of Justice. Ya, tentu saja detik-detik kematian Heart Girl tidak akan terjadi. Karena tentu saja John Stewart akan menyelamatkannya dengan membawa mereka bertiga dengan Shine dengan kendaraan Flash Mobile. Untuk selengkapnya, ya kita tunggu saja lah video komik selanjutnya. Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik Year of the Villain ini. Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye. Bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton